Luar biasa, gara-gara saling, banyak reaksi muncul. Hanya saling. Kami ambil saling dan mati mobil, lalu situasinya berubah. Semua orang selama perjalanan dari jembatan Oyo sampai di Mangrehe, kami ganggu karena jam itu jam tidur. Seluruh mobil dan motor klakson, dan orang-orang pada tidur. Keluar ada yang tidak pakai baju, ada yang masih pucak-pujak matanya, ada yang mungkin marah-marah kami, tapi juga ada yang berdiri tenang, ada yang tunduk, ada yang senyum, ada yang buat tanda saling, tanda yang tertulik, ada yang ambil HP-nya, video. Juga mobil-mobil yang berpapasan dengan kami, ada motor yang dari belakang, ada yang berusaha mau lewat, dan juga lewat. Ada juga yang sabar, antri dari belakang. Luar biasa, gara-gara saling, banyak reaksi muncul. Hanya saling. Itu pun masih kecil, apalagi kalau salingnya besar sekali. Saling-salingnya kalau paling besar, itu saya kira orang akan terganggu sepanjang jalan. Itu hari pertama. Ini bukan kisah penciptaan ya. Pada hari ketiga, tanggal 17, kami mengantar saling menuju ke wilayah Sirung. Kami masuk ke kabupaten, walaupun tidak ada tujuan ke sana, hanya karena memenuhi permintaan wilayah Rio 1, di Sirung karena mereka belum siap, lalu kami mampir ke kabupaten. Hanya lewat saja, orang-orang dari kantor keluar semua. Dan saya dirikan, juga banyak yang berdoa. Ada yang sementara makan, juga tinggalkan piring-piringnya, karena banyak warung di sekitar kabupaten. Lihat, kalau saling itu diarap, menggambung kenyamanan kita, dan mengalihkan fokus kita. Di situ ada sesuatu kekuatan yang tidak bisa kita duga, yang tak terselami, yang kadang-kadang kalau dipandang pada saling, akan menyedot seluruh perhatian, energi, dan waktu kita. Lalu kami mengarah ke Rio 1, di Sirung. Dan di sana, tiga hari tanggal 19, kami membawa ke Rio 4, ya ada juga wilayah dia sutara. Di sana kami mengarah cukup ramai, karena dikawar oleh mobil 4 tuang. Dan melewati rute yang cukup parah. Hanya tidak ada tanjakan dan turunan seperti ini, tapi jalannya cukup parah. Kami lolos sampai tujuan, lalu di sana, begitu kami pulang, banyak umat-umat dari gereja tetangga, ONKP, ONKP datang duduk, hening, tenang, berdoa. Tidak tahu apa yang mereka katakan. lalu kemarin kami mengarah dari wilayah raya 4, menuju ke raya 3, di gereja stasiung ini. Waktu mau berangkat, hujan lebat, seperti hari ini. Saya mau berangkat, ada tamu dari Medan, Pastor Damian Kapusin, Medan, Direktur Bina Media datang bertemu sesaat. Dan hujan masih sangat lebat, sekitar jam-jam 12, sampai jam 1. Ada tiga orang yang bersamaan WA saya, lalu saya balas beberapa orang berjalan. Tenang saja, sebentar kita keluar, pasti akan stop hujan. Dan benar, begitu kami keluar, saya keluar, hujan berhenti. Lalu saya dengar informasi dari teman di mobil, mengatakan, Pastor, di belakang kita itu ada hujan, kejar kita. Lalu saya katakan, bukan kejar, mengiringi perjalanan kami. Tadi juga kami mau berangkat, hujan lebat, sudah pada gelisah. Akhirnya semua tas-tas dimasukin di mobil, termasuk banyak HP juga. Kalau tadi saya tidak ikut ke sini, pasti saya kaya, karena HP-HP banyak saya bisa jual, dengan harga murah. menambah khas untuk kegiatan warga. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Kami masuk berdoa sebentar di hadapan salib, tidak lama lagi, tidak sampai lima menit berdoa, lalu selesai itu kami keluar. Kami mengikat salib di mobil, dudukannya, dan mulai cerah. Lalu jalan ada rintik-rintik, melewati Tuhan berdoa, cuaca bagus. Mendung, tapi tidak selamanya, cuaca. Ya kan? Mendung, tidak selamanya, cuaca. Walaupun logikanya, kalau ada mendung, berarti ada cuaca. Pasti kalau kita melakukan umur istri, itu kami mengikat. dan di luar dugaan, saya tadi merasa terhadu, perjalanan, walaupun kami sedikit, tapi rame. Lebih rame lagi ketika, Pastor Alfonus bersama, merombong adik-adik dan memancing kami, duluan, lalu kami kejar dengan klakson. Ada satu peristiwa, yang menurut saya ini di luar dugaan, mungkin juga kehendak Tuhan. kami pas turunan yang sangat berbahaya, tahu kan? Tuan rumah tahu kan? Turunan yang favorit itu. Hampir mau sampai di asfalt, di bawah itu ada mobil kontena. Dia membuat satu entah. Sepupunya Beko. Tuh Beko. Itu kalau dia tidak mengalah, dia maju terus, sudah pasti kami tidak akan sampai di sini, karena kami mundur akan susah. Akan sangat susah. Lalu dia dengan sena, berendah hati dia mundur. Dan saya berdoa dalam hati Tuhan, mudah-mudahan jangan terjadi segala sesuatu, yang kita inginkan. Dan kami berjalan dari saya itu, kami sampai di sini. Menurut informasi dari Romo Ambar, kalau jalan normal, Pastor, sekitar setengah jam sampai di sini. Rupanya, bukan hanya 30 menit, 3 jam kami sampai di sini. Jadi persis seperti jam 12, setelah Yesus mulai menderita di atas keusahaan, jam 12 sampai jam 3, kami 3 jam berjalan, dan syukur Alhamdulillah, karena masih masih puasa kan? Ya kan? Ido Fitri. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin doa-doa teman-teman, kita juga mendukung jadi perjalanan salib, saya sampai di sini. Luar biasa. Dan, sebenarnya lebih luar biasa lagi, ini ada orang muda beberapa, ini baru pertama kali menginjakan kami di sini. Kita tipe tangan untuk orang muda dari Bias Barat. Bias Barat. Bapak Ketua kami. Karena ada dampakan hatinya di sini. Tetapi, yang mau menginjakan kaki di sini juga, mau mencoba-coba. Mencoba melepar. Melepar. Melepar.